Halo guys gimana kabarnya sehat Oke jadi ada waktu itu ada beberapa Twitter yang pengen tahu gimana sih cara nge-flash custom ROM Oke jadi untuk custom ROM itu sebenarnya untuk Android Maxi ada banyak pilihannya dan bisa didownload dari internet dan yang yang cukup populer itu adalah ROM Galaxy S4 jadi Romnya punya tema seperti smartphone yang ada di Galaxy S4 dan Romnya bisa diinstal dengan cukup mudah di Android Maxi dan syaratnya sebelum menginstal ROM ini adalah kita harus punya CWM jadi gimana cara nginstal CWM udah pernah saya bahas di video sebelumnya kalau pengen tahu apa videonya mana ada di link di deskripsi itu Oke jadi untuk ROM S4 ini Galaxy S4 itu Romnya hanya untuk khusus Andromaxi versi ICS jadi kalau bagi kalian yang beli Andromaxi nya baru-baru aja itu pasti versi terbaru Jelly Bean dan untuk versi jelibin file-nya beda Oke patut diingat file-nya beda nggak sama dengan yang di ICS punya aku masih ICS jadi file-nya sendiri dan untuk link masing-masing file untuk masing-masing reaksi Android baik ICS maupun Jelly Bean ada di deskripsi jadi kalau pengen tahu linknya dimana langsung buka di browser-mu buka deskripsi video ini kemudian di download aja linknya Oke jadi untuk tutorial video yang kali ini saya akan menggunakan Andromaxi yang versi ICS pertama kita install CWM nya dulu setelah di-install kita masuk ke CWM dan cara menekan tombol power oops tombol power dan tombol volume down Oke kita hidupkan CWM oke yep itu kenapa kok tadi tulisannya S4 karena sebelumnya saya udah pernah install S4 kemudian saya restore lagi stoknya ROM nya dan saya belum sempet untuk nge-restore animasi bootnya Oke nggak papa jadi untuk versi ICS ada empat file yang harus di-download dan keempat file itu adalah yang pertama namanya jleb JLEBB Maxi kemudian ada joint theme Samsung S62SEG dan splash screen Andromaxi jadi untuk JLEBB Maxi 2 nya itu adalah ROM nya sendiri kemudian joint theme Samsung itu adalah untuk tema dari Samsung Galaxy S4 nya kemudian kemudian es S62SEG itu untuk menampilkan apa namanya nah itu loh ikon apa sih ikon sinyal kedua GSM dan yang terakhir file nya adalah splash screen Andromaxi ICS jadi splash screen yang tadi itu yang sebelumnya ada tulisan Galaxy S4 itu itu splash screen nya oke jadi kalau kalian enggak mau pakai splash screen Galaxy S4 ya enggak usah di install enggak usah di flash jadi cukup menginstall JLEBB Maxi 2 sama joint theme Samsung dan kalau perlu sama S62SEG untuk menampilkan kedua ikon sinyal oke jadi setelah kita download kita masukkan ke SD card masukkan jangan di folder masukkan ke dalam SD card nya langsung jangan dimasukkan jangan dimasukkan ke dalam sub folder oke jadi langkah yang pertama adalah kita harus menghapus data jadi pastikan semua data yang ada harus di backup dulu kalau memang penting kita hapus data cara milihnya pakai atas bawah dan untuk nileksinya pencet tombol powernya oke hapus data yes oke prosesnya sedang berlangsung enggak lama kita tunggu oke web datanya udah selesai kemudian proses selanjutnya adalah kita harus web cache partition oke web cache partition kita lakukan Yes kita tunggu lagi Yes sudah selesai sangat cepat dan yang terakhir adalah kita masuk ke advance Hai kemudian web delviz cache oke Yes Oke sudah ke wipe Prosesnya cepat Lalu kita go back Kembali ke menu utama Dan sekarang kita install Roomnya, prosesnya agak lama Ditunggu aja dan pastikan Ketika kita install room ini Baterainya dalam kondisi full Daripada nanti pas install terus mati Total, karena baterainya habis Bukan gak lucu Oke, di charge dulu Kita coba install zip from SD card Seperti ini Oke Oops, sorry Nyating autofocus Oke, kemudian Choose Zip from SD card Dan kita pilih Slep CL ABB++ Maxi Zip Ini File ROMnya Oke, kita install Yes Kita tunggu prosesnya Cukup lama Oke, installasinya udah complete Bisa dilihat Udah, ya berhasil Kemudian Kita install lagi Tema Samsungnya Jadi kita pilih Jadi kita pilih Join team Samsung Oke Dan install Yes Kita tunggu prosesnya Gak begitu lama kayaknya Yup, install tema Samsungnya udah selesai Berikutnya kita install yang namanya ASYS2SEG Untuk menampilkan icon sinyal kedua operator Oke Yes Tunggu Oke Sudah selesai Dan terakhir Kita install Setelah screennya Oke Yes Sudah selesai Oke Dan Kemudian Langkah terakhir adalah Maukan reboot Oke Reboot Reboot disini Prosesnya lama Dan saya Agak kurang sebaran Makanya kita Copot Baterai Oke Mana ini Kita copot aja Baterainya Yup Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita pasang lagi Dan balap Setelah screennya Samsung Galaxy S4 Oke Oke Jadi ini gak 4G beneran Hanya gimmick aja Tunggu puting Putingnya agak lama Jadi ditunggu aja Oke Sudah selesai Prosesnya Dan Ups Pas baterainya udah mau habis Oke Bootingnya tadi cukup lama Jadi ditunggu aja Kita langsung Setting Akhirnya Oke 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 Finish Dan Ini dia Room Galaxy S4G Bentuknya seperti ini Jadi mirip Punya Samsung Ya interface nya Samsung banget Dan Plus nya adalah Udah root Jadi room ini udah Sekaligus ngerut Device nya Oke Kita Coba Sampai ya Buka settingnya Yup Tampilan settingnya juga Hampir mirip-mirip Seperti yang ada di Device-Device Samsung Dropdown nya Ya kurang lebih sama lah Oke Oke Jadi seperti ini Galaxy S4G 4G untuk under maxi Cukup mudah Jadi yang pertama tadi Install CWM Cara install CWM Ada Di video Bang Repi yang sebelumnya Kemudian Kita langsung Flash aja Semua file-file yang diperlukan Dan sebelum flash Ingat untuk Melakukan web data Web Web Apa yang tadi namanya Cache sama Web Delphi Cache Gitu Untuk ICS Ada 4 file yang harus di flash Dan untuk Cdbin Kurang lebih ada 1 file aja yang Perlu di flash Oke jadi Patut diperhatikan Andromaxi nya versi apa Kemudian di flash File yang sesuai dengan Versi Andromaxi kalian Oke Sehingga cukup mudah Kalau bingung Tanya aja di twitter Dan jangan lupa subscribe Oke Dan oh iya Cara ngembalikan nya Gimana ke Chrome stock nya Android Caranya gampang Anda akan saya ajari Di video berikutnya Oke Thank you guys Dan good luck